Hai Halo selamat datang di ruang obrol bersama saya Fudo dari OPF CI kali ini sendirian ya soalnya Mas Daris di waktu kemarin kalau dilihat dari video waktu video ini terbit kemarin Mas Daris lagi jadi host dan moderator di acara pari pico di Yogyakarta makanya Mas Daris belum bisa kita ikut bikin video untuk yang sekarang sekarang kita akan mereview One Piece chapter berapa ya ini ya chapter 1084 nah ini menarik ini Apakah nevertari lili ini adalah insama ini sempat dibicarain rame yang juga di Twitter sebelum di fandom sebelum apa sebelum bahkan sebelumnya sub-chapternya resmi rilis banyak yang bahas ini berteori kemana-mana eh yuk nggak usah berlama-lama Mari kita bahas satu persatu yang pertama akhirnya kita dikasih lihat Bonnie ketemu dengan Sabo bagian ini sebenarnya sudah dibahas oleh Bonnie di chapter berapa ini chapter 1062 pas ketemu Luffy cuman waktu itu dia si Bonnie enggak ah nggak usah dibahas deh nanti aja katanya sebenarnya enggak terlalu penting sih soalnya cuman dikasih lihat Bonnie ini di sini ngapain walaupun niat awalnya pengen nyelamatin Kuma saya pada akhirnya dia cuman ketemu Sabo buat menyert buat diserahin aja sama Sabo karena udah ketemu sabo gitu terus dia disini ceritain dia kemudian pergi ke egghead sendirian cuman yang penasaran apa sih hubungannya Bonnie sama penyamarannya dia si Connie itu yang sekarang jadi ratu sorbet setelah kuma apakah ini kloningnya pakai ibunya masih belum ketahuan lalu sempat dibahas juga soal Phantom Room yang jelas Phantom Room ini hampir bisa dipastikan kalau itu adalah ruang bunga yang sempat kita ketemu tim sama disini pertama kali nah menariknya ini ada orang yang di sebelah pojok kiri bawah itu ada orang yang bertemu dengan Insama apakah dia Gorosei atau dia Holy Knight kita masih belum tahu yang jelas penjaga biasa diungkap disini penjaga biasa bakal disingkirkan berarti orang yang bisa ketemu Insama selain Gorosei itu bukan sembarang orang jadi kemungkinan antara Tenryubito atau Holy Knight yang kemarin sempat dibahas lalu kita juga dikasih lihat yang hubungannya sama judul chapter ini yaitu attempted murder atau percobaan pembunuhan percobaan pembunuhan yang ternyata dilakukan oleh Sai dan Leo ke Tenryubito Saint-Charles tepatnya agak kaget juga sih ternyata dia masih bisa bertahan hidup dari sini padahal udah kayak gini kan ya Saint-Charles makanya disebut juga percobaan pembunuhan mungkin dia bisa jadi selamat karena teknologi medis di Tenryubito jelas sangat bagus makanya walaupun udah kayak gini dia masih bisa selamat nah ini juga udah sempat dibahas sebelumnya di chapter 1054 kalau nggak salah disini Kizaru membahas tentang percobaan pembunuhan Saint-Charles dan Sai sama Leo berhasil selamat kalau dilihat dari pembicaraan di chapter 1054 ini lalu di sempat dibahas juga sama Morgans yang mana mau diberitakan juga oleh dia di chapter berapa ini ya chapter 956 jadi lebih jauh lagi sebenarnya percobaan pembunuhan ini juga udah di foreshadow istilahnya sama udah di waktu ini jadi kalau misalnya Saint-Miosgard yang nyuruh Sai dan Leo bisa ngehajar siapapun bahkan kalaupun itu Tenryubito ini di chapter 908 jadi waktu itu itu sebenarnya udah udah ketebak sih siapa yang bakal ngebunuh mencoba membunuh Saint-Charles walaupun sebenarnya nggak ngebunuh juga sih cuma nyerang soalnya pada akhirnya dianggap percobaan pembunuhan nah sekarang langsung ke inti chapter kali ini yang mana jadi fokus banget di chapter ini yaitu sejarah tata kosong ya sebenarnya kita semua udah hampir semuanya udah tahu jadi di 800 tahun yang lalu di abad kekosongan 800-900 ya pokoknya di abad kekosongan itu 20 raja berjanji untuk tidak apa hasilnya tidak tidak muncul satu orang pemimpin secara umum tapi ternyata eh ternyata hanya 19 yang menaruh pedangnya di tata kosong ini kalian semua juga udah tahu lah ya ceritanya tapi disini baru ada ketahuan kalau nama Ratu yang Arabasta waktu itu adalah Nefertari Lily nah Nefertari Lily ini ternyata malah nggak balik nggak balik lagi dari Marijoa dan Marijois terus Arabasta akhirnya dipimpin oleh adiknya adiknya Nefertari Lily nah yang menarik disini King Cobra juga ngebahas surat turun-temurun dari Nefertari dari Raja Nefertari yang yang saat itu masih memimpin sampai ke sekarang masih ada surat yang kemungkinan besar ada kaitannya sama will of D nah mungkin ini yang jadi alasan utama King Cobra sama Vivi diburu selain mungkin karena Vivi ngelihat langsung apa yang terjadi di ngelihat langsung sosok im sama selain karena dia ngelihat sosok im sama mungkin karena keluarga Nefertari punya surat yang ada kaitannya langsung dengan will of D makanya mereka mau dimusnahkan dan mungkin habis ini setelah lulus ia kemarin mungkin habis ini Arabasta juga bakal jadi bakal diincar apalagi kalau ingat Nefertari Vivi Princess Vivi itu jadi satu-satunya keluarga Nefertari yang masih bertahan nah yang menarik juga pengungkapan adanya Nefertari Lily ini bisa dibilang bisa dibilang sebagai apa ya banyak orang yang bikin menebak-nebak gitu loh siapa sih Nefertari Lily ini ada yang mikir kalau Nefertari Lily adalah im sama Hai ini ya ini siapa sih Nefertari Queen Lily itu Nefertari Lily itu nah ini waktu im sama muncul sempat dikasih lihat pedangnya itu kalau kalian perhatikan ada sebuah pedang di belakang im sama banyak yang mikir apakah pedang ini adalah pedangnya Nefertari Lily jadi apakah im sama ini Nefertari Lily ataukah pedang ini hanya pedang yang digunakan untuk membunuh Nefertari Lily dan dibawa sendiri oleh im sama nah ini banyak yang berteori disini nah kalau teman-teman mungkin ada yang mikir kemungkinan im sama ini adalah Nefertari Lily cuman ada dua argumen disini kalau misalnya im sama adalah Nefertari Lily kenapa guru se menyebut Nefertari keluarga Nefertari sebagai pengkhianat soalnya kalau mereka tahu im sama adalah Nefertari Lily enggak mungkin kan kalau misalnya guru se menyebut Nefertari Lily itu pengkhianat jadi kemungkinan Nefertari Lily kabur dari Mary Joyce dan karena satu dan lain hal yang mungkin mungkin im sama bertentangan dengan im sama akhirnya Nefertari Lily bisa enggak mau menjadi bagian dari Tentriubito gitu tapi menarik sih kalau misalnya ternyata Nefertari Lily ini adalah im sama bisa jadi Gorose aja yang enggak tahu makanya mereka menyebut keluarga Nefertari sebagai pengkhianat nah ada juga yang berteori kalau Nefertari Lily adalah pendiri Amazon Lily dilihat dari namanya nah jadi mungkin aja Nefertari Lily ini mungkin saja Nefertari Lily ini setelah kabur dari Mary Joyce dia nyasar ke Amazon Lily suatu pulau dan mendirikan Amazon Lily makanya namanya nyambung nah ada juga yang mikir kalau Nefertari Lily itu adalah nama Tsuki Toki kalau kalian ingat right Toki datang dari 800 tahun yang lalu cuman kan kalau Toki jelas-jelas Toki itu punya nama sendiri dan dia berasal dari Wano jadi agak aneh kalau dia ternyata punya nama rahasia Nefertari Lily jadi sementara ini kita cuma bisa menebak-nebak ya siapa itu Nefertari Lily dan kenapa im sama menyebut namanya dengan jelas dan kenapa im sama muncul kalau muncul disini di hadapan Cobra kemungkinan dia karena ingin membungkam Cobra karena dia punya surat turun-temurun dari generasinya Nefertari Lily mungkin itu dulu karena memang chapter ini fokusnya cuman sedikit fokusnya cuman di Nefertari Lily jadi mungkin segitu dulu dari saya Fudo jangan lupa buat like dan subscribe dan jangan lupa juga buat follow medsos medsosnya One Piece Fans Club Indonesia jadi mohon maaf jika ada kurangnya soalnya Mas Daris juga lagi nggak ada di nggak bersama kita sekarang jadi mungkin masih banyak kurangnya karena saya lagi sendirian terima kasih selamat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati